Well, pertama-tama is mengucapkan Happy Father's Day, termasuk saya mengucapkan diri saya sendiri. Well, kalau kita bicara Father's Day, ada satu boy ditanya, ada yang menanyakan pada little boy, apa, define, kamu define what is a Father's Day, dia katakan, and boy ini mulai mikir, dia katakan, ya, just like a Mother's Day, only you don't have to spend as much on the present. Waduh, anak kecilnya gitu, saudara, kita dibandingkan, mama-mama ini rasanya kado-nya yang spesial, kita Father popolanya dikasih ukuran buat ganden, ukuran, semua itu. Well, saudara, hari ini untuk sebelum kita akan dengar kotbah, saya ingin kasihin untuk saudara-saudara, untuk ladies, sebenarnya kadang-kadang keluarga dalam komunikasi seringkali ada problem, ada persoalan, kadang-kadang yang kita perlu untuk kita ladies, saya tahu nanti hari ini saya percaya ladies-ladies ingin bikin happy husband, tapi kadang-kadang jatuhnya bukan mau happy, jadi ada misunderstanding, komunikasi, sebab itu saya kita sebagai man ingin jujur saja, saudara. Kalau kita ngomong sesuatu itu kadang-kadang artinya itu bisa, saudara tahu artinya apa. Nah, contoh, kalau kalian ibu-ibu lagi punya ada barang, kemudian nanya, Pak, ini gimana cara kerjanya? Nah, kalau suami saudara jawabnya begini, well, it would take too long to explain, itu artinya apa, saudara? Artinya sebenarnya dia enggak tahu. Basically gitu, enggak tahu, tapi ngomongnya kan kelihatannya profesional, oh it takes too long. Nah ini kalau saudara, kalau istri lagi kerja vacuuming cleaner, kemudian suaminya ngomong, hani jangan kerja keras-keras, udahlah take a break. Tapi saudara lihat suaminya lagi nonton apa, sepak bola sekarang ini pertandingan. Artinya itu jangan ribut nih, saya itu lagi lihat TV gitu. Kelihatannya bagus kan, kelihatannya, udahlah, kelihatannya baik-baik, istri ngomong ini baik-baik, bukan dibantui, malah ternyata nongkrong di TV. Well, ada lagi kalau sampai, kalau sering kan dengar kalau lagi istri ngomong sesuatu, kemudian suaminya jawab, I heard you. Artinya apa, saudara, akhirnya? Sebenarnya dia enggak tahu, tapi daripada nanti kalau enggak dijawab, jadi pura-pura tahu, siapa tahu konsekuensinya mau diteror tiga hari. Karena kamu enggak listen saya, kamu enggak dengerin saya. Nah itu jawaban kadang-kadang ngomong saya, I heard you. Nah kalau yang laki mengatakan, that's not what I meant, itu bukan yang saya maksudkan. Itu maksudnya apa, dia itu bicara itu karena ada dua arti. Kalau dia ngomong, bikin dia marah, dia ngomong, maksud saya bukan untuk bikin kamu sedih, makin untuk gembira itu. Jadi dirobah-robah, saudara. Yang paling konyol seringkali begini, saudara. Kalau istri minta suami untuk apa, saudara? Untuk kalau cari barang, untuk belanja. Kalau cari barang untuk nama orang, kemudian enggak bisa nemuin. Kemudian dia ngomong jawabnya apa, I cannot find it. Saya enggak bisa nemukan. Well gampangnya, saudara, dia enggak punya completely clueless. Enggak tahu, saudara, barangnya dimana. Itu kejadian terjadi, saudara. Saya lihat, perhatikan saya, Michael seringkali disuruh barang, kadang-kadang kita enggak bisa nemukan. Itu basically yang terjadi. Jadi istri-istri harap, enggak usah marah urusan begini, Udahlah, anggap aja, relax aja, make enjoy your time. Ini yang saya harapkan, have enjoy time, father-father hari ini. Father's Day, God's Special untuk kita semua, untuk father. Hari ini tema adalah Kairos, God's Special Time. Adalah khutbah yang hari ini. Saya percaya bahwa kita lagi dipersiapkan untuk bulan ini, sebab saya tahu akan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita semua. Kalau kita bicara God's Special Time di Bible itu ada dua time, dua waktu. Waktu adalah Kronos, dan waktu yang kedua adalah Kairos. Dan dua waktu itu kita perlu tahu. Di Bible hanya bicara mengenai, kadang-kadang di hanya dua. Dan kalau kita orang dunia selalu banyak tahunya adalah bicara waktu adalah Kronos. Kronos adalah waktu yang dapat diukur dengan jam, satu jam, tiga enam puluh menit. Sehari, dua puluh empat jam, satu bulan, tiga puluh satu hari. Dan banyak event-event yang terjadi biasanya past, present, and future. Kita bisa tahu hal-hal yang terretetan-retetan kejadian. Dan kita seringkali Kronos itu dikata the word chronology. Kronology, yang kita sering dengar the word chronology itu. Itu yang biasa terjadi. Dan banyak dari orang hidupnya dari based on Kronos time aja. Based apa yang sudah biasa itu. Dan yang sangat menyedihkan sekali bahwa hidup manusia seringkali hidup yang rutin. Yang bisa terjebak di dalam rutinitas. Di dalam rutinitas ini yang sangat mengakibatkan hidup itu akhirnya menjadi membosankan. Tidak ada excitement dalam hidup. Hidup pagi, kerja, bangun, kerja. Kemudian sore, pulang, capek, nonton TV, tidur lagi, bangun, cari. Mungkin sama waktu yang menggunakan waktu di Facebook, sama waktu yang di email, semuanya. Tapi rutin ini yang sangat bisa membuat hidup itu sangat membosankan. Sedangkan kalau kita lihat di Bible, ada waktu yang kita sebutnya adalah Kronos. Kairos, sorry. Kairos, tadi yang Kronos dan yang kedua adalah Kairos. Nah Kairos ini adalah kalau sepenjelasan di sini adalah waktu, dalam arti waktu yang diberikan Tuhan dan di dalamnya terdapat kesempatan bagi kita. Untuk bertindak atau melakukan sesuatu yang penting atau bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama. Malah Kairos juga dapat menunjuk pada waktunya Tuhan bertindak untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Sebab itu saya lihat temanya adalah God's Special Time. Sedara dan saya di dalam hidup kita semua, kita harus lebih sensitif untuk menangkap Kairos, waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu sangat luar biasa dan kalau kita miss, sedara, aduh sayang sekali. Seperti sedara lihat jagung, jagung seringkali ada ompongnya sedara, jagung-jagung kemudian sedara buka, tengok ompong. Dan itu enggak akan kembali lagi. Dan sedara kesempatan-kesempatan ini kita harus waspada, kita harus alert. Sebab ini sedara kalau kita grab, kita menggunakan kesempatan ini, ada sesuatu sukacita meaning di dalam hidup kita. Dan saya ingin sedara kita benar-benar menghargai Kairos waktu Tuhan itu. Sebab kalau hidup kita sebagai bapak-bapak, hanya hidupnya just kerja dan hobi kita, melakukan apa yang kita senang. That's it, sedara. Sedara katakan hidup monoton begitu, akan ada sesuatu yang hidup kita itu, ada sesuatu yang ganjel. Kalau gampang jawabnya, ada yang ganjel dalam diri kita. Tapi kalau sedara kita meresponi apa yang Tuhan katakan, itu sedara akibatnya dampaknya itu luar biasa. Salah satu contoh di Lukas 5, kalau sedara lihat di Lukas pasal 5, untuk sedara-sedara mungkin pernah dengar mengenai ceritanya di Lukas pasal 5, di mana murid, di mana Yesus dikatakan berdiri di pantai danau Gennesaret, dan orang datang banyak mengerumunin dia. Dan kemudian dia katakan, Yesus melihat dua perahu di tepi pantai, dan lain-lain telah turun sedang membasu jalannya. Kemudian Yesus masuk ke salah satu perahu itu, yaitu perahunya si Simon, Simon Petrus. Dan menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan apa yang terjadi setelah ayat 4, setelah Yesus khotbah, setelah dia berbicara, dikatakan di sini, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya percaya, it's a kairos time, di mana Petrus, kalau sedara lihat di sini, Yesus berkata khusus kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah Simon menjawab ini, jawaban Simon, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan ayat 6 katakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, dan mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Bayangkan sudah semalaman Petrus tidak bisa, dia coba mendapatkan ikan, dia tidak bisa mendapatkan ikan, tapi waktu Yesus katakan kairos time, katakan Petrus, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Maka dia lakukan, sedara, obedient, dan setelah apa yang terjadi, dia dapat blessing, itu hampir dua perahu katakan. Tapi yang menarik, sedara, disini, kalau ayat 10 kemudian, kemudian dikatakan, yang kesulah ayat 10B, kata Yesus pada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia, dan ayat 11, dan sudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dan turning point buat Petrus, pada waktu kairos time, dimana Tuhan berkata kepada Petrus, dan Petrus meresponi, disitulah turning point dimana Petrus akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Dan sudah hidup kita satu persatu, saya percaya saudara dan saya, Tuhan bicara, semua perahu-perahunya apakah kita mendengar enggak. Dan sudah saya ingat waktu tahun 87, dimana saya ikut retret, bagi retret ke Singing Water pada saat itu, waktu Tuhan saya mendapat firman Yesus 41, kamu adalah hambaku yang telah aku pilih, it's a karos dimana saya meresponi, dan saya bersyukur sekali, saya meresponi pada waktu itu, sedara, waktu Yesus berkata, Tuhan ini ngomong bahwa kamu adalah hambaku yang telah aku pilih, jangan takut, jangan takut. Dan sudah saya bersyukur look back lagi, untuk meresponi janji-janji Tuhan, apa yang Tuhan katakan. Pada waktu itu, apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Sudara, kalau kita, hidup kita, just meresponi, sensitif akan waktunya Tuhan, kairos time itu, saya lihat ada sesuatu yang rasa excitement di dalam hidup. Saya percaya Ephesus 5, ayat 15-16 mengatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan saksama, saksama bagaimana kamu hidup. Ephesus 5, ayat 15-16. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini adalah Ephesus 5 mengatakan, perhatikan dengan saksama, di daily devotion yang sudah dapat itu, bagaimana kita perlu memperhatikan waktu-waktu ada. Sebab waktu sudah berjalan dengan cepat sekali. Kalau sudah menanyakan nilai, waktu dalam setahun, bagi orang yang enggak lulus, harus ngulang setahun itu, artinya setahun itu nilai itu sudah berarti sekali, satu tahun. Sudah tanyakan kepada ibu yang satu bulan lahirnya earlier, bagi dia satu bulan, bagi ibu sangat penting sekali. Bagi orang bapak yang punya enam anak, dia enggak kerja satu hari saja, itu adalah sangat penting sekali, bagi kehidupannya untuk membiayai anak. Saya pernah dengar satu, saya lihat satu yang terharu, di mana ayah ini, dia kerja di satu company, dan benar-benar company, dia benar-benar di boleh kata, di bullying, dan orang di production, di sepetan sekalian, dalam keadaan waktu dia kepepet sekali itu. Yang dia ingat adalah, bahwa tiap kali dia, walaupun boleh kata dia benar-benar, gampangnya disiksa, tapi dia ingat bahwa, dia lakukan ini. Dia lakukan itu kerja keras, walaupun mungkin di humiliate begitu, tapi dia katakan, aku lakukan ini untuk anakku, supaya bisa makan sushi. Sebab dia makan ini akan makan, anaknya senang sekali makan sushi. Dia lakukan itu. Itu adalah kasih dari bapak, yang benar-benar dia melakukan, dia bayangkan, kalau saya just berontak, saya gak kerja, makanan bagaimana untuk anak-anak. Itu sebagai bapak. Untuk orang yang just ketinggalan, arti satu menit aja, kalau ketinggalan subway, ketinggalan train, satu menit sudah, kalau untuk saudara orang yang, di dalam perlombaan lari olimpidia, satu detik mungkin setengah detik, seberapa detik aja saudara, berartinya luar biasa. Dengan kata lain saudara, waktu yang saudara-saudara saya diberikan ini, pastinya bagaimana kita menggunakan waktu, yang Tuhan telah berikan. Jadi kalau kairos adalah kita menggunakan waktu, ini yang dikatakan, menggunakan waktu apa yang Tuhan katakan, kita lakukan. Dikatakan, you cannot do salah satu Raffaldo Emerson, ini kata-kata yang bagus. You cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late. Nah saudara ini, kalau kita benar-benar, kalau kita digerakkan sama Tuhan, sama himbo ngecak saudara, digerakkan sama Tuhan, kita latihan, mendorong, latihan mengambil pertindakan. Saya seringkali ketemu orang, untuk sharing firman Tuhan, untuk terima Tuhan, orang yang belum dalam Tuhan. Tapi ada satu saatnya, kadang-kadang saya digerakkan pada seseorang, dan saya lakukan itu, akhirnya orang itu terima Tuhan. Saya sebabnya kalau Tuhan lagi berbicara, kita lakukan, ada satu sukacita. Jadi seringkali dalam hidup saudara dan saya, even di dalam kerjaan pun, di dalam kita menolong seorang pun, kita harus sensitif, siapa yang kita harus tolong. Even dalam kerjaan, dalam saudara menggunakan waktu, inman keluarga. Sebab itu kalau kita mendengar suara Tuhan, kita perlu sekali learn di dalam kairos ini, waktu. Sebab itu kalau kita hidup, salah satu yang sangat boleh kata memusuhi kairos, hidup di dalam saat ini, kita hedonisem. Hedonisem itu tak memper, mencasmikirin untuk bersenang-senang buat diri kita sendiri. Itu adalah salah satu musuh. Nah, tapi at the same time, bukan berarti kalau kita bersenang-senang itu dosa, itu kontradiknya. Ada satu grup, karena enggak boleh hedonisem, tapi satu grup saya percaya. Tuhan juga ingin kita juga bersuka-cita dengan keluarga, ambil time, holiday waktunya. Saya kisah baik, jangan take for granted. Saya percaya kalau saudara, kalau ada yang mengatakan, kalau saudara punya mobil baru, saudara nutup hutnya itu, kadang-kadang kepelanan sampai berapa kali. Tapi kalau sudah kelamaan, kalau rumpinnya ke Tuhan, bukannya kepelanan malahan ke apa? Kekerasan, jebol. Demikian juga kadang-kadang punya istri, barusan punya istri baru, aduh semuanya hati-hati, tapi sudah kelamaan lupa-lupa. Kadang-kadang kita sedang menerima kasar. Lupa, itu istri-istri yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, seringkali kita tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, yaitu waktu kita harus lebih sensitif. Kita adalah, saya percaya, hati Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah Ephesus 2 ayat 10. Katakan, karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan saudara, ini saudara, Ephesus 2 ayat 10 adalah hati Tuhan. Tuhan ciptakan saudara dan saya for purpose. Kembali lagi, kalau ini yang penciptanya adalah menciptakan supaya saya pakai ini suara, saudara, saya bisa didengar yang di belakang, itu purpose-nya. Tapi kalau saya tidak menggunakan ini, saudara, saya tidak menggunakan ini alat, malah alat yang dipakai bat, bikin sambal, itu sangat sedih sekali yang menciptakan ini. Demikian saudara, hati Tuhan menciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Dan biar saudara kita grab, coba visi gereja kita, ini kalau kita summarize dari lima itu, gereja yang menempatkan Yesus. Gereja yang berdoa, gereja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyekalak terkristus, menjadi terang dalam dunia. Itu di batu melanyaan di ini saudara, a church, next, bottom line-nya adalah, kita adalah a church family, rooted in Christ, to be a blessing to the nation. Bisa tolong projector-nya. Katakan, a church family, rooted in Christ, to be a blessing to the nation. Kalau kita lihat, Cornel Swing, waktu bicara kita, bicara waktu pernah di Webex, dengan bapak saudara kita kesana, waktu dia mendengar ini, dia ngomong ini bagus sekali, visi yang Tuhan berikan buat ICCC. Karena ada berapa hal, ada mencakup tiga bagian. Waktu kita dengar berapa bulan yang lalu, Cornel Swing bicara, gereja perlu apa sudah, punya reach up, reach up kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Nah, kita adalah rooted in Christ, itu lagi bicara, reach up kepada Tuhan. Tapi kita harus reach in, talking about family. So, itu di dalam family, kita have to work out, whatever the difference is, lovingly, dengan cara lovingly, ini is a church, it's a family. Gimana pun juga, kita adalah family. Dan third one, ini yang penting, kita to be a blessing to the nation. Jadi, setelah, a church family, tapi kita reach in, church family itu, kita saling dekat, harusnya. dan kemudian kita reach up, kita dekat sama Tuhan, komunikasi dengan Tuhan, connect dengan Tuhan, dan kita reach out, to be a blessing to the nation. Tiga ini di cover semuanya, di dalam summary yang kita buat, itu pada waktu, sebab saya ingat, waktu tahun yang lalu, waktu itu ada John Halim, ada Pastor Nick, ada Billy, Danny, dan lain-lainnya, kita kumpul bicara, coba, dia mau tahu hatinya, saya share semuanya, akhirnya come in, that word, church family rooted in Christ, to be a blessing to the nation. Dan setelah, yesterday, bagian mission, undang kami, kita share, dan bagian mission, kalau kita put the right people, in the right place, saya excited to see, apa yang terjadi. Setelah, tahukah gereja ini, menjadi berkat, support, delapan missionary, delapan missionary, malah saya lihat tahun ini, 10% dari apa yang, offering didapatkan, untuk buat missionary. tahukah saudara, saat ini, tiap bulan, di bagian food pantry, sudah support, anak-anak yang di Jane Street ini, setelah, perubahan sekarang, Jane Street mulai ada perubahan, karena orang-orang yang mulai memikirkan, community. Apa yang terjadi, saudara, ini salah satu soccer dibuat belakang, itu sebenarnya, saya lihat, itu fokusnya, dari bagian, bagian soccer, itu tadinya, saya tahu, untuk banyak, untuk, boleh kata, orang-orang Itali, tapi, saudara, waktu itu, salah satu, leadernya, mengatakan, fokusnya sekarang, menolong community, di daerah Jane and Vince, yang sudah dengar, namanya Jane and Vince, zaman dulu, sudah dengar, nama Jane and Vince, kurang baik. Tapi, saudara, apa yang terjadi, banyak orang, mulai ikut ambibir, what can I do, untuk menolong Jane and Vince, community, salah satu pastor Noah, dia, dia, dia dulu, di Singapura, dia digerakkan Tuhan, untuk datang ke sini, dan dia start dengan Jane and Vince, dan dia punya hati, menolong, tutoring, anak-anak, after school, dan saudara, anak-anak, after school, itu di tutoring, diajarin matematik, diajarin pelajaran, pelajaran, free, tapi saudara, tahu namanya anak, apa, kalau belajar itu maunya apa, makan, saudara, dan tidak ada makanan, malahan, saudara, some of them, anak itu tidak ada makanan, dan saudara, anak itu perlu makan, jadi akhirnya waktu itu, pastor Noah, dia harus beli makanan, kadang-kadang, dan saudara, toko uangannya mungkin sulit, dan waktu itu di connect, akhirnya connect dengan dia, dia tiap bulan, saudara saat ini, food panty, support makanan, makanan saudara yang saudara support itu, kirim, ke sana, dan mereka, malah saya dengar, ada berapa ibu ingin mau membantu, menolong, untuk memasak, saudara, saudara, dan saudara, kita tempat ini, kita gunakan untuk PCC, untuk bisa, pregnancy, care center ini, untuk bisa, sebab di York University, begitu banyak student, some of them, mungkin mau abort anaknya, mungkin pregnant, akhirnya abort anaknya, dicoba, di do something, mungkin di York sini dekat, gunakan tempat ini, malah kita coba, sekarang ini, banyak lawyer-lawyer yang perlu intern, kita akan coba, akan work together, untuk buka tempat ini, menolong, untuk some of the lawyer, yang bisa, membantu, buat community, ini adalah bagian, yang saat ini, I'm excited to see, saudara, menado, nanti akan datang, menolong, ajar bahasa Inggris, orang-orang sana senang, kalau namanya belajar Inggris, kemudian, adakan dua minggu itu, kemudian, adakan camp, dimana mereka sering belajar, bisa terima Tuhan, saya excited, some of you, sudah memberikan, dana, sampai dana yang, kelima ribu itu, sudah sampai rich, dan uang itu, bisa digunakan, something else, saya excited, to see apa yang terjadi, nanti bulan Oktober, adalah misi month, dimana saya percaya, excited, apa yang Tuhan, akan kerjakan, saya melihat, sudah hati-hati, saudara itu, sudah banyak yang rindu, untuk do something, dan sudah gereja, punya tugas, to create the platform, untuk orang-orang, yang punya karunnya, sebab itu, ketiga yang, yang kita tekankan, adalah Sunday service, dimana kita kumpul, bersama-sama, dan kemudian, small group, dimana tiap-tiap group, itu bisa dibangun, saya mengharapkan, sebanyak mungkin, bisa ikut ambil, dengan small group, tapi yang ketiga, saudara, yang apa saudara, yang diperlukan, ketiga ini, yang saya lihat, ini penting sekali, jadi selain Sunday, seperti itu, create a platform, untuk saudara, yang punya hati, untuk melayani, ini di jalurkan, dan saat ini, kita lagi, membaraskan, sejak melihat, karunnya, karunnya orang sudah adakan, ini di dalam, renovasi, saat ini, dikerjakan, jadi itu, saya mau, mengajak saudara-saudara, kalau Tuhan, katakan, kita gereja ini, ditempatkan, di sini, ada purpose, ada purpose, to be a blessing nation, dan kalau kita, mendengar suara Tuhan, saudara, bahwa apa yang Tuhan, ingin katakan, dan kita lakukan, saudara, saya katakan, kita way excited, to see hidup kita, gak akan monoton lagi, hidup kita penuh, dengan excitement, saya mengharap, bahwa saudara, timing, itu sangat penting sekali, untuk kita perhatikan, dan yang menyedihkan, ini sangat penting sekali, kalau kita, tidak sensitif, menangkap, waktunya Tuhan, akibatnya, kita bisa melakukan, too soon, atau too late, kita tidak meresponi, kalau apa yang Tuhan katakan, kita tidak meresponi, maka akibatnya, bukan kita sendiri, kadang-kadang, bisa keluarga kita, dan even, the nation, bisa affected, salah satu, saudara, saya ingin, saudara, untuk bisa, tahu, menyadari, kisah Rasul, sudah mengenai kehidupan Musa, di kisah Rasul, pasal 7, ayat 24, sampai 25, saudara, Musa pada waktu itu, umur 40-an tahun, mungkin, pada waktu itu, dia mungkin, umur-umur, di mana, dia saat itu, Tuhan, saya percaya Tuhan, sudah bicara pada dia, Tuhan, dia tahu bahwa hatinya, untuk menolong, orang-orang Israel, orang-orang Israel, itu adalah hati, yang Tuhan berikan, dari Musa, untuk menolong, orang-orang Israel, nah, orang Yahudi, itu adalah hati, yang Tuhan, untuk melepaskan, mereka dari perbudakan, secara apa yang terjadi, Musa, adalah orang yang hebat, yang educated, dia belajar, dia pintar semuanya, tapi dia punya hati, want to do something, menolong, orang-orang, yang orang-orang Yahudi itu, dan sudah apa yang terjadi, pada waktu Musa, lagi keluar dari istana, dia melihat, ada seorang di Anyaya, dan orang itu, orang Mesir, dari orang Mesir, oleh seorang Mesir, dan Musa, menolong orang itu, membela orang itu, sampai bunuh, orang Mesir itu, saudara, dan besok paginya, kalau saudara lihat, di kisah Rasul Pasal 7, besok paginya, yang terjadi, besok paginya, yang waktu terjadi, ada dua orang, lagi ribut, orang Israel, orang Yahudi, dua itu, lagi ribut, bertengkar, yang salah itu, waktu itu, sama Musa, ditegur, dan orang itu, menjawabnya pada Musa, Musa, menganggap orang sendiri, kalau kamu ribut, dan dia ini, jawaban pada Musa, dia ngomong, siapa kamu itu, dan setelah, kalau disini, dikatakan pada, sangkanya, saudara-saudara, akan mengerti, bahwa Allah memakai dia, untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka, tidak mengerti, orang-orang tidak mengetahui, Tuhan itu lagi, mau pakai Musa, tidak tahu, tapi sudah Musa pun, saudara, kalau sudah lihat disini, nanti ada ceritanya, saudara, Musa pada waktu itu, dia mau, mau melar, maksudnya baik, saudara, maksudnya baik, sebab itu, time is everything, time is the action, time is penting sekali, mendengar waktu yang tepat sekali, apa yang terjadi, pada waktu, Musa pisahkan orang-orang Yahudi, yang ribut itu, orang Israel itu, pada saat itu, orang Israel yang, yang salah itu, malah ngomong, siapa kamu dikiranya, kamu mau, ngatur saya, malah saya lihat, kemarin kamu bunuh orang Mesir, dan pada waktu itu, saudara, Musa dengar, bahwa orang Israel itu, dia malah ngomong, siapa kamu, dan dia dengar bahwa, kamu telah bunuh Musa, kamu telah bunuh orang Mesir, ketakutanlah, Musa, dia melarikan diri, apa yang terjadi, 40 tahun, dia boleh kata sebagai, fugitif, melarikan diri, dan saudara, dengan, apa yang terjadi, karena Musa, saudara, kalau nanti menarik disini, ada dua akibat yang terjadi, karena Musa tidak mau meningkatkan, waktu Tuhan yang tepat, saudara, yang pertama, saudara, Musa harus melarikan diri, selama 40 tahun, saudara, tidak tahu, Musa lagi dibentuk, 40 tahun pembentukan, tapi saudara, yang kedua, bagian kedua, orang-orang Israel harus mengalami perbudakan, 30 tahun lagi ekstra, saya ngomong, kok bisa tahunya 30 tahun ekstra, kita lihat, saudara, kejadian 15 ayat 13, kejadian 15 ayat 13, itu ada profesi, pada waktu, Tuhan bicara kepada Abraham, ini yang dikatakan, firman Tuhan kepada Abraham, ketahui lah dengan sesungguhnya, bahwa, keturunanmu akan menjadi orang asing, dalam suatu negeri, yaitu Mesir, yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak, dan dianiaya, 400 tahun lamanya, jadi profesinya adalah, 400 tahun, akan diperbudak di Mesir, keluaran 1240, dikatakan, lamanya orang Israel, diam di Mesir adalah berapa, 430 tahun, rencana Tuhan, 400 tahun, tapi akibatnya 430 tahun, setelah, Musa, dia, kalau bisa lihat, disini dia mengandalkan diri, disini dia orang, dia maksudnya baik, dia gak tahu timing yang tepat, dia mengambil tindakan, dia pikir dia tolong orang Israel, akibatnya dengan dia, dia tidak mendengar kairos waktunya Tuhan, yang Tuhan itu sedang lagi bentuk, sebenarnya bentuk si, Musa, sebenarnya 10 years, 10 tahun adalah rencana Tuhan, lagi mau bentuk si Musa ini, untuk dibentuk, sehingga dia bisa dipakai, sebab saya percaya lihat, hamba-hamba Tuhan, saudara lihat, Daud, 13 tahun dibentuk sama Tuhan, Yusuf, 13 tahun dibentuk sama Tuhan, kalau sudah ada Rasul Paulus, 14 tahun sebelumnya dia dipakai Tuhan, dia lagi dibentuk sama Tuhan, dia pergi-pergi ke tempat, sebelum masuk ke Yerusalem, 14 tahun diproses, dengan kata lain sudah, kalau kita lihat, hamba-hamba Tuhan yang dipakai, kalau terlalu cepat bahaya, nanti jadi sombong, sebab itu sudah, dia dipakai sama Tuhan, dan sudah pada waktu, dia dipakai sama Tuhan, dia harus belajar mendengar, apa yang Tuhan lagi perintahkan, tapi karena dia miss itu, akibatnya, 600 ribu orang laki dikatakan, dia harus, mereka harus tunggu 30 tahun lagi, akibatnya, efek sama anak, sama istri, mungkin lebih dari sejuta, gara-gara kesalahan seseorang, so itu sudah saya mau, mau inggrit saudara, betapa pentingnya, sebagai bapak-bapak, kalau ini hari bapak, untuk ambil waktu, dengar Tuhan, kembali lagi saya, saya mau inggrit saudara, kita semua perlu have to see the priority, dan saya sendiri, Tuhan Tegur, saya banyak waktu, seringkali sebagai pendeta, kadang-kadang harus beresin, beresin persoalan, pernah ilustrasi katakan, seperti kayak main sirkus, yang pengen piring, ini dinalai, kemudian ini mau jatuh, ngurusin lagi, ngurusin ini, sampai akhirnya hidupnya, ngurusin begini, sedangkan Tuhan punya rencana yang besar, akhirnya ngurusin, ngurusin piring, setelah itu saya mau inggrit saudara, biar fokus kita, kalau kita mau dipakai Tuhan, menjadi gereja, rooted Christ, a church family, rooted in Christ, to be a blessing to nation, kita kalau hidupnya, ukup-ukupan sendiri sini, setelah, kita gak konsentrasi, mikirin keluar, setelah, banyak hal yang miss, yang lakukan, saya ingat pada waktu itu, ada keluarga yang, ditinggal, ibunya meninggal, bapak ini punya berapa anak, ingat saudara kejadian, dimana satu kali, di Afrika terjadi, di depan rumah, ada orang, kasih bayi, disitu, dan keluarga ini, yang tadinya, sapi itu, yang tadinya, mulai nangis, karena ibunya meninggal, susah, keselesaan, tapi karena mulai, menjadi blessing pada bayi itu, dan bukan itu, akhirnya orang-orang, tahu ini yang ngurusin anak, dikasih bayi, sampai begitu banyak sekali bayi, tapi akhirnya, saudara, saking sibuknya, mereka lupa persoalan diri sendiri, dan akibatnya, saudara, orang ini dipakai, keluarga ini dipakai, sama Tuhan, walaupun itu ada persoalan, tapi saudara, demikian juga di gereja ini, kita harus be aware, the timing kairos, yang Tuhan berikan, saudara, pada saya, dan kalau kita gak aware, saudara, kita gampang sekali, difokus hal-hal yang minor, hal-hal yang tidak penting, sebab itu, saya mau ingat saudara, sama-sama saudara, bukan buat saudara, semaksud buat saya, let's work together, bagian sebab saya lihat sekarang, kalau kita put the right people, in the right place, dan semua berjalan, saudara, saya bayangkan, excited to see, di gereja ini, everybody ikut ambil bahagian, sebab hati Tuhan, untuk kita menjadi blessing, kita menjadi terang, menjadi garam, dan tiap-tiap orang, kalau dagian ini, mulai bekerja, that will be a maze, tempat ini gak cukup lagi, sebab kalau kita sensitif dengan Tuhan, apa yang terjadi, miracle terjadi, saudara, kalau kita mau bawa orang, kalau kita sensitif dengan Tuhan, sign wonder terjadi, kita gak usah quote by orang kalian, kalau saudara melihat, orang-orang melihat, apa yang ada dari saudara, saudara, kita semua, sensitive connect pada Tuhan, automatically, saudara, Tuhan akan memberikan apa, kalau saya lihat, Markus pasal 1, ayat 14, pada waktu itu, Yesus ditanya, pada waktu keadaan itu, ini yang Yesus, pada waktu Markus pasal 4, kalau saya, Markus 1, ayat 14, ingatlah, ini disini, waktu, Markus 1, ayat 14, katanya, ini Yesus, sudah Yesus ditangkap, datanglah Yesus ke Galilee, memberitakan Injil, ayat 15 katanya, waktunya telah genap, in talk about Kairos, waktunya telah genap, ayat 15, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, dan percayalah kepada Injil, saat ini kita hidup, di dalam kerajaan, the kingdom of God, kerajaan Allah, Tuhan mau kita hidup, dekat itu bicara kita, hidup menjadi lifestyle, dalam hidup kita, jadi kalau kita, hidup kita, saudara, fokus kita hanya, mendengar serau Tuhan, kerajaan Allah sudah dekat, hidup di dalam kerajaan, bukan hidup di dalam, jalur yang kebiasaan tadi, yang kita adakan, yang tiap hari sama saja, keadaan yang, situasi yang same thing, same thing saja, kalau kita jalan, di dalam kerajaan Allah, dikatakan disini, dan waktunya sudah dekat, bertobat, nah sebab Tuhan mau kita bertobat, untuk hidup kita, selalu hidup di jalan, yang Tuhan sudah berikan kepada kita, jalan yang Tuhan sudah siapkan, bukan rutinitas, yang kebiasaan-kebiasaan kita, sebenarnya 95 persen, hidup kita manusia, dikontrol oleh subconscious mind, yang hidup di dalam kebiasaan kita, dan Tuhan mau kita hidup, menghidup di dalam, the kingdom of mindset Tuhan, yang Tuhan sudah rencanakan, dan kita percaya, apa yang Tuhan janjikan, kalau Tuhan mau pakai saudara, Tuhan katakan Tuhan, ciptakan saudara, untuk melakukan perbuatan baik, dan kalau saudara lakukan itu, itu hati Tuhan, kalau kita connect, dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan, sudah akan ada, satu fulfillment dalam hidup kita, dan dampaknya besar sekali, tadi seperti tadi, Petrus, mendengar panggilan Tuhan, respon, dia dipakai Tuhan luar biasa, saudara Petrus, Musa, akibat, dia miss, dia tidak mendengar, the kairos time, yang Tuhan bicarakan kepada dia, akibatnya, dia 30 tahun, cost his life, harus, putar-putar terus, dan akibatnya juga, orang Israel, 30 tahun ekstra, harus mengalami berlumbu, sudah impactnya, saya harap saudara, kita dibukakan, hal-hal ini, how important, bagaimana pentingnya, saudara dan saya, sebagai bapak, ambil waktu, waktu bukan hanya, buat kerja saja, bukan untuk diri sendiri, pikir untuk keluarga, saya percaya, spend time together, saya tahu, saya appreciate, dia ambil waktu, untuk kepanduan, dengan anaknya, tiap berapa bulan, dia pergi, dia angkat sama-sama ransel, disitu kesempatan, untuk bagi hidup, kalau saudara mau belajar, untuk mentoring, kembali lagi, it's waktu, just kembali lagi, bagi hidup, ambil waktu, disitu dia mulai bisa sharing, mengenal, bagaimana saudara bisa mengajarin, untuk anak-anak, bisa saudara punya hati, untuk menolong orang, bagaimana ajak, anak-anak saudara punya hati, untuk menjadi berkat, kalau saudara sendiri, tidak lakukan, dan paling bagus, di Michigan, kita ada food pantry, di geja yang kita sewa, Trinity itu, itu ratusan orang, itu ditolong, dan saya lihat banyak orang tua, mulai bawa anaknya kecil, dan setelah itu, salah satu yang indah sekali, karena anak itu melihat, bagaimana sikap ayah ini, terhadap orang-orang yang, yang miskin, orang-orang yang perlu dihub, dan akibatnya, setelah yang terjadi, anak-anak itu, sudah mulai lihat value, hidup itu, bukan untuk diri sendiri, so the challenge, kita hidup saat ini, di 21st century adalah, hidup orang makin lama, makin selfish, hidup makin buat sendiri, sedangkan Tuhan katakan, saya ceritakan kamu, untuk melakukan perbuatan baik, so itu, saya mau ajak saudara, sama-sama, biar kita sensitif, dengar waktu, open, tangkap, kairos, waktunya Tuhan, dan kita lakukan, katakan sini, bertobat, dan percayalah kepada injil, percayalah apa yang Tuhan siapkan, mari saya mau ingat saudara-saudara, kita sama-sama saudara, kita masuk ini, Father's Day ini, kita rayakan Father's Day, saya mau challenge, tiap-tiap father, termasuk saya, spend time with God more, yang hal-hal yang gak penting, jangan diurusin saudara, fokus kita saat ini, adalah jiwa-jiwa, banyak yang membutuhkan, kita ditempatkan di sini, saudara, ada purpose, saya minta panitia untuk siapkan, untuk nanti children ministry, akan mulai ministry, minta lagi, mari kita sama-sama saudara, kita Tuhan sudah tempatkan kita di sini, ada purpose, ada tujuan, so that's it, let's kita open our eyes, to see, apa yang Tuhan sudah rencanakan, mau pakai saudara, that's the heart of God, mau pakai saudara, bapak-bapak, please, take time, ambil waktu dengan Tuhan, kairos time, mari kita berdiri sama-sama, kita doa, saya minta untuk anak-anak, yang akan ministry, untuk bisa ke sini, mari kita ambil saudara, waktu saat ini, bapak kami telah mendengar, firmanmu, kami tidak mau hidup, di dalam chronos time, Tuhan, kami mau di kairos time, waktunya, engkau Tuhan spesial, bapak ajar, untuk kami, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, jangan kami miss, the opportunity, yang kau sudah berikan, dalam hidup kami, sebagai bapak-bapak di sini, kami minta kasih anugerahmu, ori spirit, engkau tuntun kami, sehingga hidup kami Tuhan, bisa berarti, hidup kami dengan tidak meleces, membuang waktu, bapak juga hidup kami, tidak karena ada satu paksaan, yang kami harus lakukan, tapi kami bisa melihat, apa yang tepat, yang kau sudah siapkan, dan kami bisa fokus, melakukan itu, ajar bapak untuk hidup kami, menghitung hati-hati hari-hari, karena waktu, di mana kami menyadari, saat ini, kuasa kegelapan, lagi bekerja, dengan keras, ajarkan Tuhan, untuk kami bisa, menjadi waktu, menggunakan waktu, dengan sebaiknya, biar hidup kami, jangan seperti orang yang bebal, tapi orang yang bijaksana, menggunakan waktu, kami mau bapak, roh kudus, biar engkau sendiri, yang bekerja terus, ketok hati kami, terus, kalau kami keluar dari jalur, dari rutinitas, yang kami jalanin, terus, kami mau kami berjalan, di dalam jalanmu Tuhan, engkau Yesus, engkau sedikatan, sudah waktunya, dan saat ini waktunya Tuhan, engkau sudah, dimana engkau sudah dekat, dan kami percaya Tuhan, kami percaya, apa yang engkau katakan, ya dan amin, dan kami mau merespon, kami mau lihat Tuhan, kau bangun gerejamu di sini, di Toronto ini, purpose, engkau punya rencana, kami tidak mau seperti orang Israel, yang diputar-putar terus Tuhan, 40 tahun, kami mau Tuhan, finish well, kami mau gerejamu, satu persatu, tiap-tiap dari kami, yang kau punya, assign tugas, tiap-tiap dari kami, punya assignment, ajar Bapak, untuk kami, sensitive, open our eyes, open our ears, open our heart Tuhan, untuk kami melakukan, apa yang sudah direncanakan oleh engkau, dan segala, Bapak, segala kemuliaan, kami berikan hanya padamu saja, hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa ini, amin, silahkan duduk, doang mencari, di dalam no remains Musicedan truly다, kita akan men roleها, kita akan menemukkan,